Wow, beneran banget tuh Jadi, hari ini aku ingin mengekalkan video A look inside Rusia Kremlin Kastil Kremlin Oke guys, jadi kali ini tuh aku mau mereaksi istana Kremlin Yang begitu populer banget di ibu kota Rusia, Moskow Nah, so, seperti apa? Kita langsung aja yuk lihat videonya Let's get started! The Fine H&M Wow, guys Tuh Hmm Tingginya aja sampai 19 meter, guys Wow, wow, wow That's cool Wow Bener-bener Royal Istana, guys Oke Oke guys, jadi Jadi, dulunya ini tuh adalah tempat kediaman Sar-Sar Rusia, guys Dan tapi sekarang udah dijadikan Istana Kepresidenan Dan sekaligus juga tempat pelantikan dan juga kantor presiden, gitu Nah, disini juga Ada tempat peninggalan Seperti gereja-gereja Ada tempat pemakaman Sar-Sar Rusia, gitu guys And so And so Wow Inilah keren banget, cuy Tuh Banyak banget menaranya, guys Banyak banget menaranya, guys Ada 20 menara Dan yang paling tinggi, itu 67, Berapa meter, guys Ya, aku lupa Cirinya itu ada jam, gitu, guys Wow Let's go Wow, wow, wow It's the Kremlin's newest building To keep the building short Part of its structure is hidden 16 meters underground This is the heart of the Kremlin complex, Cathedral Square Banyak banget istana-istana gitu, guys Jadi ada Istana Kremlin Wow Wow 25 hektar, guys Wow Tuh Ada peninggalan-peninggalan Seperti Harta Pusaka Ya, maupun Senjata Tuh Ada mahkota juga Mahkota Para Sar-Sar Rusia, guys Wow Guys Gila Keren banget, cuy Tuh Ada Kayak butiran Apa Berlian warna merah Begitu, tau gak sih Tuh Wow That's good Ini bener-bener ya Istana Kayak di negeri Dongeng itu, tau gak sih Tuh Arsitektur Arsitekturnya itu keren banget, cuy As you can see, the Tsar definitely had a love for gilded gold and rich royal colors In fact, the Romanov family who once lived here had unbelievable wealth In today's terms, it's estimated to be between 250 and 300 million dollars Oh iya, bener-bener fantastis banget, ya Wow 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 This is Harushu Potpuk This is Harushu Hotpuk Harushu, anyways luar biasa ditambah lagi perpaduan warna merah dan warna hijau itu identif banget guys ya jadi disini juga ada mas ada gereja katedral juga guys wow dan ini juga ini karena udah mengalami renovasi gitu guys jadi ini tuh gak tapi tetep aku lihat gambarnya yang ada di wikipedia juga di beberapa sumber itu masih kayak mempertahankan khasnya gitu bentuk khas bentuk asli dari karam ring ini sendiri lebih ke warna merah penuh gold pastinya guys ya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!